Saya terima nikah dan kawinnya Rade binti Madlani almarhum untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Aladih La ilaha ilaha Walhayil khayul Watuhu ilahi Asadu ala ilaha ilawa Wa asadu anna Muhammad Rasulullah Waqwasin Saya Cufuryatno Wakil Dan Pasrah Pada Bapak Mohon Bapak Berkenan Menikahkan Kakak Adik saya Bernama Ratih Binti Madlani almarhum Dengan Seorang laki-laki Yang bernama Agus Salim Bin Yasipana Dengan mahar mas kawin Dengan membayar mas kawin Uang Seratus tiga puluh lima rupiah Seratus tiga puluh lima rupiah Seratus tiga puluh lima rupiah Dibayar dunai Ya Mas Suburyatno Wakil dan Pasrahnya Saya terima Adik Sambeyan Yang bernama Ratih Binti Madlani almarhum Akan saya Saya kumpulkan Dengan Agus Salim Bin Yaya Subnah Ya Aku Nukau Nihada Fastaghfirullahaladzimali Walakum Waliwalidayah Wawalidikum Walisairil muslimina Wal muslimati Walhadirin Fastaghfiruhu Innahu Istifar Astaghfirullahaladzim 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 Al-Ladzi La ilaha illa Hualhayyul Al-Qayyum Wadubu ilayih Shadad Ashhad An-la ilaha Illallah Wa ashhad A'udzubillah Minasyaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Selasa 27 Juli 2021 Saya Agus Salim Bin Yaya Subena Berjanji Dengan sesungguh hati Bahwa saya Akan Bergauli Istri saya Bernama Radi Binti Madlani Armarhum Dengan baik Mu'asara Bin Wa'ruf Menurut Ajaran Islam Kepada istri saya Kepada istri saya Tersebut Saya menyatakan Sikat Talik Sebagai berikut Apabila saya Satu Meninggalkan istri saya Selama dua Tahun Berdurut-durut Dua Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepada Kepadanya Tiga Bulan Lamanya Tiga Menyakiti Badan Atau Jasmani Istri saya Atau Empat Membiarkan Atau Tidak Memperdulikan Istri saya Selama enam Bulan Atau Lebih Dan Karena Perbuatan saya tersebut Istri saya Tidak Rida Dan Mengajukan Keguatan Kepada Pengadilan Agama Maka Apabila Keguatannya Diterima Oleh Pengadilan Tersebut Kemudian Istri saya Membayar Sepuluh Ribu Rupiah Sebagai Iwat Penganti Kepada Saya Jadulah Talak Saya Satu Kepadanya Kepada Pengadilan Agama Saya Memberikan Kuasa Untuk Menerima Uang Iwat Tersebut Dan Menyerahkan Kepada Badan Ambil Zakat Nasional Untuk Keperluan Ibadah Sosial Seragi 27 Juli 2021 Suami Agus Salim Tersebut